Kalau Anda misalnya tadi urusan lampu merah itu tadi Semua orang sejalan ngalami lampu merah Tapi yang gatel cuman Anda Yang tau masalahnya cuman Anda Artinya Anda dikasih hadiah sama Tuhan untuk memecahkan sebuah masalah Anda pengen tau jati diri Anda Liat gatelmu dan hadapi gatelmu itu Gatelmu apa? Ini kemasyarakat gak beres ini Orang kok gak jujur semua? Oke Itu masalah yang kamu lihat yang orang lain gak lihat Artinya Tuhan sedang memberi hadiah kepadamu Untuk agar kamu berguna dalam hidup ini Memecahkan sebuah masalah yang tidak dilihat oleh orang lain Kenapa saya menyebutnya hadiah? Karena yang gatel cuman kamu Lainnya gak gatel Artinya ini hadiahmu nih Biasanya karena kita terbiasa lari dari ketidakenaan Itu dihindari Padahal itu jalan untuk menuju menemukan dirimu Hadiah dari Tuhan untuk mengisi hidupmu Tadi itu tentang pengawasan Bisa kita lanjutkan Bahkan kita bisa membantu kedua belah Ingat Pemimpin Ataupun legislatif Bukan musuh kita Bukan musuh kita Yang musuh kita adalah Orang yang tidak bisa dipercaya Bukan pemimpinnya Bukan legislatifnya Tapi legislatif yang tidak bisa dipercaya Pemimpin yang tidak bisa dipercaya Bukan pemimpinnya Ataupun bukan legislatifnya Bahkan kalau bisa kita membantu mereka Agar bisa lebih efektif Dan lebih bisa dipercaya Mak iya tidak punya musuh siapa-siapa Kecuali kebodohan Musuh mak iya tidak pernah manusia Musuh mak iya adalah kualitas yang buruk Kebodohan Pengkhianatan Ketidakmampuan memegang janji Itu musuhnya Bukan orangnya Simbah atau enggak pernah ngatain orang Walaupun yang disebut namanya Tapi yang dikatain sebenarnya adalah tanggung jawab Ini tadi tentang perkawinan ya Singkeluru tadi pertanyaannya adalah Bagaimana kalau Calon suaminya tidak bisa mengaji Tidak mengetahui agama Tidak punya pengetahuan agama Mungkin yang bisa lebih menjawab adalah Gus Anik Mungkin ada Nah aku gini Agama itu yang dibutuhkan Apa gini Agama itu Nomor satu bukan untuk diketahui Penting untuk diketahui Tapi ukurannya bukan pengetahuan agama Ukurannya melakukan ajaran agama Kadang-kadang dia tidak tahu ayatnya Tapi melakukan sesuatu yang baik sesuai ayat Itu apakah dia tidak beragama Kadang-kadang gitu Paham Paham berapa maksud gue Berarti orang-orang aku juga ngerti Ini ngelakoni Paham ya Gugus Anik sih ngomong urusan perkawinan Aku usik pisan soalnya Gugus Anik memang penggirau Pisan foto Tak kira sih Pengalaman Bagaimana meyakinkanmu tentang pemimpin Mempercaya pemimpin Semua orang belajar dari pengalamannya Mungkin pengalamanmu Membuatmu tidak percaya pada pemimpin Dan itu wajar Tapi kemudian kita tahu bahwa itu masalah Yang kita lakukan adalah Bagaimana kita bisa membuat kriteria Agar kita bisa percaya sama pemimpin Belum tentu Setelah bikin kriteria kita sudah menemukan Bisa jadi kita menemukannya nanti Tiga pemilihan setelah ini Baru kita benar-benar percaya Tapi yang penting ada progres Kita ada metodologi untuk menuju Menemukan pemimpin yang bisa dipercaya Sekarang mungkin kriterianya sangat sederhana Punya dulu visi-visi Ya karena standarnya Mohon maaf Anda tidak bisa bikin standar kuliah Kalau anaknya masih SD Tapi yang penting kan naik kelas Istiqomah melakukan itu Nomor dua tentang jati diri Saya tidak faham Kalaupun saya cerita tentang jati diri saya Itu jati diri saya Saya tidak bisa memberikan jati diri tentang kamu Tapi saya bisa memberi sedikit idea Dari pengalaman yang saya alami Anda pernah dikasih hadiah sama Tuhan Sering banget dikasih hadiah sama Tuhan Yang tidak Anda anggap sebagai hadiah Padahal itu pintu untuk menunjukkan siapa diri Anda Dan apa guna Anda Saya pernah ngomong itu di video Youtube Kalau tidak salah Anda punya hobi Kita analisis sebentar Anda punya ketertarikan Anda punya hobi Pertanyaannya adalah gini Kalau Anda punya ketertarikan Apakah Anda yang memiliki ketertarikan itu Atau ketertarikan itu yang memiliki Anda Pertanyaan dasar Anda memiliki ketertarikan Artinya kamu bisa mengganti ketertarikanmu Kamu naksir A Karena itu milik Anda Nggak ah naksir B aja deh Nggak bisa Artinya kan kebalik Ketertarikan itu yang memiliki Anda Itu menggigit Anda itu Pertanyaannya Kalau itu yang gigit Anda Bukan milik Anda Siapa yang ngasih Itu diri Anda yang sejati Pengen menunjukkan siapa Anda Karena Anda belum paham Maka Anda digigit dengan ketertarikan Untuk belajar sesuatu Untuk mengetahui ilmu Dari sesuatu yang kamu tertarik itu Artinya Anda lagi digigit Diajari untuk mengetahui diri Anda Itu proses perjalanan Anda pernah merasa gatel sama sesuatu enggak? Misalnya gini Kok lampunya merah kuning hijau sih? Kenapa enggak biru sih? Misalnya Kalau Anda sudah punya Gatel terhadap sesuatu Itu menggigit Anda bisa Dipikir enggak hilang-hilang itu Anda melihat itu sebagai Gangguan atau sebagai Hadiah Kalau Anda Misalnya tadi Urusan lampu merah itu tadi Semua orang sejalan Ngalami lampu merah Tapi yang gatel cuman Anda Yang tahu masalahnya cuman Anda Artinya Anda dikasih hadiah sama Tuhan Untuk memecahkan sebuah masalah Anda pengen tahu jati diri Anda Lihat gatelmu dan hadapi gatelmu itu Gatelmu apa? Ini kemasyarakat enggak beres ini Orang kok enggak jujur semua? Oke Itu masalah yang kamu lihat Yang orang lain enggak lihat Artinya Tuhan sedang memberi hadiah kepadamu Untuk agar kamu berguna dalam hidup ini Memecahkan sebuah masalah yang tidak dilihat oleh orang lain Kenapa saya menyebutnya hadiah? Karena yang gatel cuman kamu Lainnya enggak gatel Artinya ini hadiahmu Biasanya karena kita terbiasa lari dari ketidakenaan Itu dihindari Padahal itu jalan untuk menuju menemukan dirimu Hadiah dari Tuhan untuk mengisi hidupmu Dulu itu gatelnya apa? Enggak perlu besar-besar Kadang-kadang gatel lagi Dia yucarani Omahku bisa seminggu pisang tak sapu Rabendino Kalau itu sampai ngigit Anda Berarti itu jalan Anda untuk menemukan jati diri Anda Ketika aku bisa memecahkan masalah di sini Aku memecahkan masalah di semua rumah di dunia Kan gitu jadi kemudian Artinya Kalau Anda pengen tahu jati diri Perhatikan diri Anda Apa sih yang menggigit Anda Apa sih yang membuat saya tertarik Kepegang dan saya enggak bisa lepas dari itu Artinya itu hadiah dari Tuhan untuk saya Agar saya bisa mengetahui diri saya siapa Tidak selalu enak mas Tadi kan menghindari kesakitan Kadang-kadang Cinta itu menyakitkan loh Rindu itu kadang-kadang menyakitkan Gatel itu kadang-kadang menyakitkan Tapi tidak ada perjalanan dalam hidup ini yang bermakna Kalau kamu tidak mengalami kesakitan mengalaminya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!